Intro Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb bangsa Indonesia memiliki banyak suku bangsa Kada yang kita pelajari yaitu tiga tiga empat memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dan tujuan pembelajaran kita itu agar Councila dapat memberikan contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar Nah tentunya teman-teman di kelasmu dapat berasal dari berbagai suku bangsa Keberagama suku bangsa tidak akan menjadi masalah jika kita memiliki sikap toleransi Nah sikap toleransi ini artinya kita bersikap menghargai keberagaman dan segala sesuatu yang berbeda dengan diri kita Dengan bersikap toleransi kita akan menerima keberagaman yang ada dan dapat hidup berdampingan dengan baik Nah keberagaman yang ada pun tidak akan dipanak sebagai pembeda Seperti semboyan bihinika tunggalika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua Ada pun keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia ya Keberagaman suku Nah ada suku Minang, suku Bugis, suku Jawa, suku Banjar, suku Madura dan banyak lagi Nah kira-kira kalian dari suku apa nih? Selanjutnya keberagaman makanan Nah setiap daerah tentunya memiliki makanan khasnya masing-masing Contohnya yang dari Padang itu makanan khasnya rendang Kalau dari Pelembang itu makanan khasnya? Iya empe-empe Sedangkan kalanya di Jogja itu makanannya? Gudeg Nah sekarang makanan khas dari Kalimantan Selatan itu? Soto, soto banjar Iya dan banyak lagi Nah kira-kira ada makanan favorit kalian? Nah selanjutnya itu ada tarian dari daerah masing-masing Yang pertama ada tarian tortor Nah tarian tortor ini berasal dari Sumatera Utara Selanjutnya ada tari piring Nah tari piring ini berasal dari Minangkabau Kemudian ada tari saman Tari saman ini berasal dari Aceh Selanjutnya itu ada tarian baksakembang Tentunya ini berasal dari Kalimantan Selatan Nah keberagaman suku bangsa Bahasa daerah Makanan khas Lagu daerah Pakaian adat Tarian daerah Merupakan contoh kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia Dengan kekayaan yang dimiliki bangsa kita Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Nah tugas kalian yaitu tuliskan Asal dari suku kalian Dan tuliskan Tiga makanan khas favorit kalian Catat di buku catatan tematik ya Nah itu tadi pembelajaran kita pada hari ini Semoga kalian dapat memahaminya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya